Novel Bamukmin mungkin sempat sangat percaya diri. Dengan lantang dia mengumumkan kalau dirinya mendukung Prabowo Subianto, bukan Anies Baswedan di Ajang Pilpres 2024. Alasannya sangat masuk akal. Dia menyebut kedekatan dengan dua kader Prabowo, yakni Fadlizon dan Ustad Romo, yang banyak mensupport kelompok FPI dalam kasus penembakan di KM50 Tol Cikampek. Ini menjadi salah satu faktor penting kenapa pilihannya jatuh ke nama Prabowo. Novel juga yakin, Prabowo yang berlatar belakang tentara adalah sosok yang paling cocok buat memperjuangkan aspirasi umat Islam di Pilpres 2024. Sementara soal Anies Baswedan, dia sepertinya termasuk yang pesimis akan prospek pencapresan sang bapak politik identitas itu. Menurutnya, buat selamat dari penjegalan saja, Anies ini bakal kerepotan. Maka jangan diharapkan komitmennya memperjuangkan aspirasi kelompok 212 dan kawan-kawan. Tapi, nah, ini menariknya. Selang 2-3 hari dari pengumuman yang lantang itu, Novel Bamukmin kemudian balik badan. Dia meralat dukungannya kepada Prabowo Subianto. Nah, ada apa di balik perubahan sikap Novel Bamukmin ini? Ada skenario apa ya, kira-kira? Ada tarik menarik seperti apa? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin menyebut Prabowo Subianto sebagai salah seorang sosok yang cocok memperjuangkan suara umat Islam pada Pilpres 2024. Menurut Novel, Menteri Pertahanan itu memiliki latar belakang militer. Prabowo diakini memiliki keberanian serta kekuatan agar bisa mencerat para oknum aparat tingkat atas pada insiden pembantaian Lestar FPI di KM50. Hanya berselang 2-3 hari dari pengumuman dukungannya buat Capres Prabowo Subianto, Novel Bamukmin membuat ralat. Dia meralat dukungannya buat Prabowo. Dia menyatakan bakal menunggu komando pimpinan Front Pembela Islam, organisasi yang sudah dilarang itu, menunggu komando dari Rizik Sihab yang sampai sekarang ini masih diam seribu bahasa. Pertanyaan kita semua sekarang ini, tentu saja ini yang membuat kita semua heran. Pertanyaannya, mengapa Novel Bamukmin sampai harus melakukan aksi balik badan? Padahal ya, argumentasinya dalam mendukung Prabowo Subianto boleh dikata masuk akal. Sangat masuk akal bahkan. Nah, buat memahami semua ini, di sini kita tentu perlu dan bisa memahami aksi balik badannya Novel Bamukmin ini dari posisi Prabowo Subianto. Bukan dari sudut pandang dan kepentingan si Novel sendiri. Bisa jadi, buat Novel, semakin terbuka dan semakin cepat dia menyatakan dukungan ke salah seorang calon presiden, itu lebih baik. Ini akan memberikan kejelasan buat para pendukungnya dalam langkah. Sebab, pastinya mereka juga sudah gerah. Melihat partai dan relawan Ganjar Pranowo sudah mulai bergerak di mana-mana. Menguasai pemberitaan seputar kampanye Pilpres 2024. Novel ingin ketidakpastian antara tetap mendukung Anis yang penuh ketidakpastian atau bergeser jadi kembali mendukung Prabowo, segera terjawab. Novel dan kelompoknya tampaknya butuh kepastian. Mereka sepertinya sudah nggak sabar. Mereka ingin segera bisa beraksi. Dan pilihan menggeser dukungan ke Prabowo sangatlah masuk akal. Ini bisa jadi pilihan terbaik mereka. Yang juga harus diingat, novel dan teman-temannya pastinya nggak mau narasi yang berkembang adalah melanjutkan pembangunan Jokowi. Narasi kesinambungan. Mereka ingin mempertahankan narasi perubahan tetap bergema. Mereka ingin oposisi tetap eksis. Dan mereka mau narasi perubahan ini segera pula diadopsi oleh Kubu Prabowo. Tapi, nah, ini ada tapinya. Tapinya itu semua yang tadi kita bahas barusan itu adalah sudut pandang dan kepentingan dari novel Bamukmin dan kawan-kawan tentunya. Kalau kita menggeser mata ke sudut pandang Prabowo Subianto dan tim suksesnya ya. Kepentingan mereka tentu saja berbeda. Kepentingan mereka berbeda 180 derajat. Kubu Prabowo pastinya mengacu kepada hasil survei yang menunjukkan kalau dukungan Jokowi kepada Prabowo berpengaruh menaikkan angka elektabilitas Prabowo. Semakin Prabowo mesra dengan Jokowi semakin naik juga angka surveinya. Semakin Prabowo mesra dengan Jokowi semakin banyak pemilih Jokowi yang akan terpikat dan bergeser jadi mendukung Prabowo. Makanya, buat Prabowo narasi perubahan tidak mungkin diadopsi. Mereka tampaknya sudah yakin narasi melanjutkan pembangunan Jokowi adalah yang paling pas buat mereka adopsi kalau ingin menang di Pilpres 2024 nanti. Kalau saja 20% pemilih Jokowi di Pilpres 2019 berpindah jadi mendukung Prabowo di tahun 2024 ini bisa dipastikan Prabowo bakal memenangkan Pilpres di tahun depan. Makanya, buat Prabowo dukungan dari orang seperti Novel Bamukmin dan Kelompok 212 dan juga FPI itu adalah sumber bencana. Ini benar-benar problematis. Novel dan kawan-kawan menyerep Prabowo ke narasi lama sebagai lawan dari Jokowi. Dan ini bisa menjauhkan lagi Prabowo dari para pemilih Jokowi yang sudah sempat beralih mendukung Prabowo. Maka karena itulah kita bisa paham kalau ada pihak-pihak tertentu yang secara diam-diam meminta Novel Bamukmin mengurungkan niatnya mendukung Prabowo dan lebih baik diam. Urusan dukungan dan komitmen Prabowo kepada kelompok-kelompok seperti Novel Bamukmin Kelompok 212 dan FPI lebih baik dibicarakan dan disepakati tanpa sepengetahuan publik. Ini lebih pas dibicarakan di belakang layar. Masalah Novel Bamukmin ini menunjukkan kepada kita posisi yang sulit. Posisi main di dua kaki yang sedang dijalankan oleh Kubu Prabowo. Buat menang Pilpres 2024 mereka nggak bisa hanya mengandalkan pendukung lama mereka yang bahkan dari Pilpres 2014 ke 2019 sudah menyusut jumlahnya. Mereka harus mampu merebut sebagian pemilih Jokowi. Masalahnya buat memikat pendukung Jokowi mereka harus mengubah narasi dari narasi oposisi menjadi narasi pelanjut pembangunan Jokowi. Tapi masalahnya lagi di sisi lain pergeseran ini nggak boleh membuat pendukung lama Prabowo terutama kelompok oposisi militan jadi patah arang terhadap sosok Prabowo. Kalau boleh kita andaikan ya. Menyatukan pendukung lama Prabowo dengan sebagian pemilih Jokowi di tahun 2019 bagaikan menyatukan air dan minyak nyaris mustahil buat disatukan. Inilah pekerjaan berat Prabowo. Inilah pekerjaan ambigu Prabowo. Dilema inilah yang bisa jadi malah akan menjerumuskan menjadi sosok yang pelin-pelan bukan kiri dan bukan kanan musuh kiri dan sekaligus musuh kanan. Bisa jadi pada waktunya kalau dia nggak bisa mengelola semua perbedaan dan ketakutan para calon pemilihnya Prabowo pada akhirnya bakal ditinggalkan oleh semua orang. Bisa jadi bakal begitu. Novel Bamukmin mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan. Orang dekat Habib Rizik Sihab ini mengatakan akan segera menarik dukungan ke Prabowo Subianto dan mengalihkannya kepada calon presiden yang lain. Saat ini Novel Bamukmin yang mengemban tugas sebagai Wakil Sekjen Pak 212 Persaudaraan Alumni 212 tersebut sedang menunggu perintah dari Habib Rizik Sihab. Novel juga menyebutkan bahwa pernyataan dukungan yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu merupakan sikap politik yang wajar sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. selamat menikmati